Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian Yang saya hormati, yang saya banggakan dan saya muliakan Terima kasih kepada pembawa acara Yang mendaulat saya bicara disini Padahal biasanya etikanya Kalau sudah ada senior saya yang ngomong, saya tidak perlu ngomong Sebelum ini sudah ada General Pak Roroji yang ngomong Ini, ini, ini nyalain etika di tentara Bapak, Ibu, sekalian Termasuk Saudara-saudara sebangsa setanah air yang saya banggakan Pada kesempatan ini Saya akan sampaikan beberapa hal Dan sebelumnya mungkin kita semua sudah sepakat Kita berkumpul di tempat ini Dalam rangka mengingatkan Mahkamah Konstitusi yang sedang bekerja Menerima gugatan dari Paslon 01 dan 03 Saya yakin kita Sama Misinya Apa yang diinginkan Sudah tertera disini Tolak Pemiru curang Pemerintah KPU Bawaslu Semua amaret Tidak usah buat Pembenaran-pembenaran Rakyat tidak buta Tidak tolong dan tidak tuli Eh tidak Iya benar Melihat kecurangan Kebiadaban dan kelicikan itu Sekali lagi saya katakan Pemerintah KPU Bawaslu Aparat keamanan Dan instasi lain Pemilu yang baru berjalan ini Sangat kasat mata Penuh kecurangan Kelisikan Keboborkan Gak usah lagi buat Pembenaran macam-macam Rakyat tidak buta Tidak tuli dan tidak tolong Hari ini Rakyat Termasuk yang tidak hadir Tempat ini Masih Mengandalkan Masih Mengharapkan Hakim Konstitusi Bekerja dengan Jujur Benar Profesional Kalau tidak Ya Bapak-bapak hakim Bapak akan dicatat Sebagai pengkhianat rakyat Sebagai pahlawan negara Dan itu risikonya Bukan hanya kepada Para hakim Tapi Sanak saudara Anak turunan anda Juga akan menanggung Dampaknya Dan kepada Lawyer Timnas Bekerjalah dengan jujur Dengan benar Dan tidak perlu takut Rakyat di belakang anda Rakyat di belakang anda Dan kesempatan ini juga Mungkin masih ada saudara-saudara saya Yang masih terbuih Dengan Bansos Dengan Amplot Lupakan itu Negara Kesuatan Republik Indonesia Yang kita cintai ini Yang sudah didirikan Dengan darah dan jiwa Oleh pahlawan yang pades Negeri kita Yang notabene orang tua kita Saat ini Kondisinya Sedang Amburadul Jadi jangan tergoda Terbayar Dengan Dengan hal-hal kecil Seperti itu Kedaulatan rakyat Sudah hampir tidak ada Membawai perintah Membuat undang-undang Sesuka Hatinya Seenak Murutnya saja Dan tidak adil Bahkan Rakyat Yang notabene Tuhan rumah Atau Tuhan tanah Di negeri kita Sekarang jadi terpinggirkan Justru Asing Terutama asing-asing Lebih domingan Lebih diperhatikan Dari rakyat Nah Karena itulah Pada kesempatan ini Rakyat Sangat Berharap Kepada Hakim MK Bekerja jujur Benar Proposional Karena saya Yakin Kalau anda Bekerja tidak Jujur dan tidak Proposional Rakyat ini Punya batasan Kesabaran Menunggu Dan jangan Salahkan rakyat terus Kalau rakyat sedikit Berteriak Radikal Apalagi rakyat Ngelempar batu Kepada Aparat Sudah apalagi Dikatakan Kita mau Protes di depan MK Kantor MK itu Dari bentengin Dengan benten Yang begitu kuat Aneh Negeri kita ini Nah itulah Yang perlu saya sampaikan Pada kesempatan ini Mudah-mudahan Kita bisa bersatu Dan saudara-saudara kita Yang tidak ada Di tempat ini Juga mendengar Dan bisa juga Menyadari Negara kita ini Diambang Kehancuran Dari Sistik Dari Dari sisi penopi Amburadul Jangan seperti yang dikatakan oleh Pak Profesor Wahab nanti 19 Eh sorry 2030 Indonesia tinggal namanya doang Berdosa kita Kepada Orang tua kita yang telah mendirikan negeri ini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Takbir Terima kasih